Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Shfri, bicara tentang analisa kekuatan Yaman. Kedua tim akan bertarung pada Laga Pamungkas Baba Penyisihan Grup F Kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada Minggu 29 September. Indonesia hanya butuh hasil imbang untuk mengunci satu tempat di Piala Asia karena mereka saat ini berstatus pemunca klasemen. Tentunya, hal tersebut tidak akan mudah karena Yaman tampil apik sejak awal fase grup. Kemenangan Garuda Nusantara akan jadi modal penting untuk partai final nanti yang akan digelar di Cina. Indra Shafri menjelaskan, Yaman dinilai jadi salah satu pesaing ketat bagi Indonesia. Hal tersebut terbukti karena sejauh ini Garuda Nusantara hanya unggul selisih gol. Ini jadi tanda kalau-kalau lawan mereka memiliki sektor penyerangan yang tajam seperti Indonesia. Ya saya dari ketiga kontestan, Yaman termasuk yang perlu diwaspadai, jekata Indra Shafri. Salah satu pemain yang menjadi perhatian adalah Abdulaziz Awad. Awad jadi salah satu pemain kunci saat Yaman menumbangkan Maladewa. Beberapa kali set pihak mereka sukses berjalan dengan baik dan dikonversi menjadi gol. Tentunya, butuh be Indonesia harus bisa menahan pergerakan sang pemain dan selalu fokus di lapangan. Duel udara akan jadi perhatian penuh bagi mereka agar tidak kecolongan di laga besok. Dia bermain dengan build-up yang bagus dan rata-rata pemainnya punya skill yang bagus. Dan juga nomor sembilan, Abdulaziz Awad, kalau tidak salah punya heading bagus. Dilanjutnya, selangkah lagi lolos ke Piala Asia, laga melawan Yaman akan benar-benar mereka maksimalkan. Garuda Nusantara juga akan turun dengan squad terbaiknya di laga tersebut. Mereka optimis bisa menyapu bersih kemenangan di babak fase grup ini dan melaju mulus ke Piala Asia. Tim performance analis kita lagi mengumpulkan semua data-data tersebut. Dan kemarin sebenarnya kita sudah mulai mereview kemungkinan-kemungkinan atau susunan pemain terbaik yang nanti akan kita mainkan lawan Yaman. Tutupnya Sampai jumpa di video selanjutnya.